bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di hari kama channel asli wong kediri apa kabar guys semoga kalian selalu sehat dan bahagia amin karena ini masih di bulan seawal saya mengucapkan winal aydin walafa idin mohon maaf melahir dan batin kali ini saya ingin mengajak kalian berwisata religi ya guys yaitu mengunjungi makam yang Prabu Pandu Peragolopati yang tepatnya berada di desa Parang kecamatan Banyakan kabupaten ke diri akses jalan menuju ke makam Eyang Prabu Pandu Peragolopati cukup mudah ya guys setelah kalian tiba di perempatan Banyakan atau traffic light Banyakan kita mengarah ke Barat ke arah Bolawen jadi bagi kalian yang sering nonton channel youtube yang membahas proyek Bandara Kediri pastilah tidak asing jalan Banyakan Bolawen nah ini kita sudah memasuki desa Kopen ya guys Kopen yang berarti terawat atau teramut ini desa yang cukup makmur ya guys berdampingan dengan desa Parang ini asfalnya juga sudah bagus sepertinya asfalnya juga baru ini guys oke ini mungkin kurang beberapa puluh meter kita akan sampai di pintu masuk desa Parang ya guys wow pemandangannya sangat bagus guys kalau di siang seperti ini sebenarnya cuacanya seharusnya cerah ya guys tapi ini pendeng jadi gambarnya atau videonya kurang begitu maksimal ini menanjak ya guys karena ini sudah memasuki aliran gunung wilis jadi jalannya sedikit menanjak nah itu gunung wilis dari sini sudah terlihat sangat jelas ya guys memang kalau kita jalan-jalan di pedesaan atau pegunungan seperti ini mata kita selalu dimanjakan dengan pemandangan yang menarik penuh dengan keindahan ya guys hati-hati ada mobil yang mengangkut hasil pertanian nah itu di depan kaburannya sudah kelihatan ya guys selamat datang di desa parang dan di depan itu tidak jauh di sebelah kanan ada pemakaman umum desa parang ya guys dan nanti setelah ada pertigaan kita belok ke kiri kalau ke kanan ke arah desa ke liman dulu saya pernah sekali ya guys datang di makam yang Prabu Pandu Prabu Pati dan saya mencoba menanyai warga siapa sebenarnya yang Prabu Pandu Prakulopati tersebut ternyata banyak yang tidak tahu tapi salah satu warga ada yang menjawab pada waktu mencari rumput di perbukitan kecil tersebut hanya terdapat gendukan-gendukan batu saja ya guys katanya seperti itu nah ini menanjang guys lumayan menanjang tapi view-nya memang sangat luar biasa dan saya mencoba mencari info mencari informasi sekarang mudah ya guys kita bisa googling kita bisa tanya pada google jadi sebenarnya yang Prabu Prakulopati itu siapa nah ternyata saya sesuaikan dengan cerita dari juru kunci makam tersebut ternyata yang Prabu Prakulopati itu adalah seorang raja ya guys terah keturunan raja yaitu raja dari mataram nah tidak lama lagi setelah ada pertigaan nanti kita ke kiri nah ini guys pertigaan yang saya masuk ini kalau kesana ke goliman kalau ke kiri kita menuju ke makam yang Prabu Prakulopati menurut cerita pada waktu tempo dulu ya guys dari kerajaan mataram itu terjadi intrik perebutan kekuasaan jadi yang Prabu Prabu Lopati itu keluarganya terbunuh dan akhirnya melarikan diri sampai ke diri makanya kalau di wilayah sekitaran banyakan sini banyak desa atau tempat yang berhubungan dengan perjalanan yang Prabu Prabu Lopati ya guys seperti geringing geringing itu berasal dari kata geringingen yaitu yang berarti kesemutan guys oke hati-hati di depan itu ada mobil dan juga ada pertigaan kita mengambil ke arah kiri ya guys mungkin kalian semua sudah pernah merasakan yang namanya geringingen atau kesemutan ya guys mungkin terlalu capek atau terlalu tegang ototnya itu bisa geringingen atau peredaran darah tidak lancar dan ada juga desa peso peso itu berasal dari kata kepeksan guys kepeksan atau terpaksa ya ingat lagunya bang haji romerama guys yang jujurnya terpaksa itu lagunya enak sekali guys karena perjalanan yang Prabu 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 Lopati itu sangat lelah dan merasa sangat capek jadi di desa tersebut dinamai desa peso ya itu beberapa daerah yang berhubungan dengan yang Prabu Prabu Lopati ya guys ada yang geringing ada embanyakan ada peso dan ada parang nah ini yang lebih penting lagi yang perlu kita ketahui bahwa parang itu juga berhubungan dengan wilayah atau daerah atau tempat di Yogyakarta ya guys yaitu namanya parang usumo kalau daerah banyak ke sini hanya parang saja kalau di Yogyakarta namanya parang usumo dan nyambung guys dengan yang Prabu Prabu Lopati ini memang terah dari Raja Truno kusumo ya nanti apabila saya kurang pas untuk menjelaskan ini tolong beri komentar ya guys di kolom komentar supaya saya lebih giat lagi belajar sejarah kita lanjut ya guys Masya Allah ini view-nya sangat bagus sekali guys Gunung Wilis sangat jelas terlihat dari sini ada persawan kalau saya jalan-jalan di tempat yang seperti ini waduh di jiwa bisa sangat tenteram ya guys bisa bahagia nah itu yang saya bilang tadi perbukitan ini guys gunung kecil ini adalah makam dari Prabu Pragulopati nah ini sudah sampai di pintu gerbang atau gabura makam Prabu Pragulopati ini jalur atau jalan menuju ke makam ya guys di sebelahnya ada aliran sungai kecil atau nah ini penampakan dari dalam atau di sisi barat dari Gapura yang Prabu Pragulopati nanti bagaimana keseruannya ikuti terus sampai ke makam ya guys pada waktu sore seperti ini memang banyak sekali guys ini pengunjung banyak sekali nah ini seperti ini kalau sore sambil duduk-duduk bersama teman-teman bersama keluarga sambil ngopi-ngopi memang sangat amazing guys ayo kita lanjut menuju ke makam ya guys oke oke kita lanjut ya guys ini kita berjalan menuju jalan yang cukup bagus ini sudah dicor dan di pinggirnya ada gud seperti ini guys ini bagi yang suka jalan-jalan di pegunungan ini memang sangat cocok ya guys sambil mencari oksigen yang bagus kita bisa sehat dan otomatis kita bisa senang dan bahagia tadi saya aralat ya guys yang Prabu Prabu Lopati itu terah dari bukan Truno Kusumo guys dari Putro Kusumo jadi maaf tadi saya menjelaskan dari Truno Kusumo tapi yang benar adalah Putro Kusumo dan keluarga dari yang Prabu Prabu Lopati yang dimakamkan disini ada tujuh ya guys itu pertama makam Prabu Prabu Lopati itu sendiri kedua Sang Permaisuri yaitu Kanjeng Putri Setio Sutro Kenongo Permaisurnya bernama Kanjeng Putri Sutro Kenongo dan berikutnya adalah Sang Pate Respati dan yang berikutnya adalah ibu dari yang Prabu itu yang bernama Putri Setio Wati dan ketiga anaknya anaknya yang pertama Seri Kuning kedua Jaya Kapitrisna dan yang terakhir alias ketiga Mul Mulyokusumo Wah ini sangat tracknya sangat melanjak ya guys ini saya sampai mengkis mengkis ayo lanjut seperti apa tapi ini cuacanya mau hujan guys ini diteruskan apa tidak ya nanti jangan jangan sampai atas kehujanan guys seperti ini guys jalannya sangat menanjak guys ini karena cuacanya tidak memungkinkan kita balik lagi aja guys nanti lain waktu apabila cuaca sudah memungkinkan saya mau balik ke sini lagi ini pemandangan dari atas ini sudah turun guys jadi mohon maaf bila tidak sampai ke makam dari yang Prabu Prabu Lopati oke video kali ini cukup silahkan dulu ya guys lain waktu disambung lagi dan atau jumpa di video selanjutnya bagi yang belum subscribe silahkan subscribe like dan komen supaya saya lebih semangat lagi membuat video jaga kesehatan dan jangan lupa bahagia wabila taufik walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye 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 Terima kasih telah menonton!